Shalom alihim besem yesu wa hamasiyah Yi yesu jidudu demingi ansin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Almasih True God Jesus Christ bless you all Yesus Allah yang benar Memberkati tayangan ini Menjaga lidah bibir hambamu Supaya hanya menyampaikan kebenaran Alkitabiah saja Dan engkau memeterekan yang mendengarkan tayangan ini Supaya dilembutkan hatinya Dan tunduk kepada kebenaran Alkitabiah Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu Yesus Allah yang benar Alah segala masa sebelum segala abad sekarang Sampai selama-lamanya Haleluya Bersama saya pendeta Henry Tandianta BPS dari gereja Alkitab Alaksa Masih dari pengirim yang sama Mandat Komodo Mantan pendeta kuar-kuar omong doang Ada berita gembira Mandat Komodo mengatakan begini Pak Pendeta saya salut dengan jawaban Pak Pendeta Tentang tuduhan Alkitab sudah dipalsukan Kami menghargai dan kami salut dengan Bapak Karena jawaban Bapak sederhana Singkat Tetapi tidak terbantahkan Dengan ini kami menyatakan bahwa Untuk khusus kepada Bapak Pendeta Henry Tandianta Kami tidak lagi mengatakan bahwa Alkitab sudah dipalsukan Sebab jawaban Bapak yang mengatakan Alkitab itu asli Karena punya Nabi sendiri Punya kisah Nabi sendiri Tidak njiplak Tidak njiplak Tidak niru Dari kitab-kitab sebelumnya Jawaban itu sangat menempelak kami Sehingga kami menyatakan ya sudah Kepada Pendeta Henry Jangan lagi mengatakan bahwa Alkitab dipalsukan Tetapi Kami mohon izin Pak Kami mau membungkam itu Pendeta yang kuar-kuar itu Pak Oh ya silahkan Pak Pendeta yang kuar-kuar itu bukan Pendeta Kristen Pak Pendeta Kristen itu pasti menyembah Menyembah Yesus Kristus Itu Pendeta yang kuar-kuar itu Pak Yang disembah Bapak Bapaknya Bapak Iblis Bukan Yesus Kristus Silahkan Bapak mau bungkam mulutnya silahkan Kami dari Pendeta Henry Tandianta Gereja Alkitab Alah Esa Kami tidak suka dengan Pendeta yang kuar-kuar kayak gitu Tidak Alkitab ya Tafsir semua itu Pak Bapak mau bungkam mulutnya silahkan Sana dilawan silahkan Tetapi dengan kami Kami tidak suka hal seperti itu Kami tidak pernah menjelek-jelekkan keyakinan lain Kalau toh dialuh Juga jawaban-jawaban kami Hanya menjawab dengan Alkitab Itu bedanya kami Pak Bapak mengirim 15 pertanyaan Banyak banget Pak Ya Ya kami tetap memberi judul Pak Julukannya itu Mandat Komodo Pak Mantan Pendeta kuar-kuar omong doang Ya maksud saya Pak Mantan Pendeta ya sudah lah Kalau sudah jadi mantan pendeta Bapak sudah jadi keyakinan sana Silahkan hebat di keyakinan sana Tidak usah kuar-kuar Sok hebat jadi Aku masih hebat jadi Pendeta Kristen Tidak usah Ya Sudah mantan kok Nomor satu Tuhan kok istirahat katanya Ya di kejadian pasal dua Berhentilah Berhentilah ia Ia itu Tuhan Dari pekerjaannya yang telah dibuatnya Yang bilang istirahat siapa Pak Disini ditulis Berhentilah Ini kan sedang penciptaan Lalu penciptaan langit bumi dan manusia ini sudah selesai Maka Allah itu berhenti Yang bilang istirahat siapa Oh iya Pak berhenti Pak Ya berhenti kan namanya orang mencipta selesai Berhenti Ya Kalau ada anggapan sampai hari ini penciptaan masih terus berlangsung Langit bumi ini bintang ada terus Salah Karena di alki ayat kejadian pasal dua sudah jelas Allah berhenti Dari pekerjaan mencipta itu Tidak istirahat Pak Yang bilang istirahat siapa Berhenti Pertanyaan nomor dua Tuhan kok menyesal katanya Kejadian 6 ayat 6 Menyesallah Tuhan Bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi Dan hal itu memilukan hatinya Kalau Tuhan marah boleh gak Pak Boleh Tuhan murka boleh gak Boleh Lah kok Tuhan menyesal anda masalahin Ini kan Ini kan bahasa disampaikan untuk manusia Ya bahwa kalau Allah itu marah Ya disampaikannya Allah marah Kalau Allah menyesal ya disampaikan Allah menyesal Tetapi Allah tidak jahat Karena disisakan 8 orang Nuh dan istrinya dan ketiga anaknya dan istrinya masing-masing Ya Dimusnahkan manusia itu ya Jadi Allah menyesal boleh gak boleh Marah boleh Murka boleh Menyesal boleh Ya kok Memberi kasih karunia boleh Murah hati boleh Ya Pertanyaan nomor tiga Kalau Alkitab itu asli Kenapa cetakannya dirubah-rubah melulu Ya lembaga Alkitab Indonesia rata-rata setiap 15 tahun sekali Ada revisi terjemahan Alkitab Yang direvisi terjemahannya Pak Ya gak cuman Alkitab Pak jujur saja Semua kitab keyakinan lain juga Pak Ya cuman LAI tiap 15 tahun sekali Yang direvisi terjemahannya ya Lagian tidak akan mengubah konten Kontennya gak akan berubah Isinya gak akan berubah Cuman beberapa kata itu kan Kata-kata bahasa itu kan berkembang Pak Dulu ejaan yang tidak disempurnakan Lalu ejaan yang disempurnakan Lalu ada banyak kata-kata serapan zaman no Misalnya kata-kata canggih Kata-kata hebat Kata-kata apalagi Dan lain sebagainya ya Jadi boleh saja Pak ya LAI mengadakan revisi Cetakan Alkitab Rata-rata setiap 15 tahun sekali Pertanyaan nomor 4 Kalau Alkitab itu asli Mestinya pakai bahasa asli dong Jangan pakai bahasa terjemahan Ya Mestinya di mana-mana Alkitab itu Ya aslinya saja bahasa Ibrani Nanti Pak kalau pakai bahasa Ibrani Tok Nanti di Indonesia Jemaatnya tergantung pendetanya Ya makanya pendeta banyak membohongi Yang berdiri di mimbar banyak bohong Lah habis jemaatnya gak ngerti Ya Kalau Kalau Alkitab itu hanya pakai bahasa asli Ibrani dan Yunani Maka pendeta ini sumber kebohongan Udah jemaatnya tinggal Manggut-manggut aja ya Kejadian 11 ayat 8 Kejadian 11 ayat 8 Tuhan mau Manusia itu Terbagi Berbangsa-bangsa Berbahasa-bahasa Tidak hanya satu bahasa Jadi Allah tidak mau Di seluruh dunia ini Hanya satu bahasa Makanya Alkitab Diterjemahkan ke Berbagai bahasa Allah mau Manusia itu ada Berbangsa-bangsa Berbahasa-bahasa Tidak hanya satu bahasa Oh iya pak ya Tepuk jidat Jadi malah benar dong Kalau Alkitab Diterjemahkan dalam Berbagai bahasa Betul Itu untuk menghindari Yang namanya penipuan Oleh tokoh agama Yang berdiri di mimbar Ya Ya Kalau yang Kalau Hanya satu bahasa kan Gimana pendetanya pak Asal pendeta ngomong A Jemaatnya Ya A Kan gak ngerti apa-apa pak Nomor 5 Apa alasan Allah Menjadi manusia Yeremia 31 Ayat 33 Karena untuk membuat Perjanjian yang baru Dengan Israel Taurat fisik Dirubah jadi Taurat iman Wahyu 1 Ayat 18 Mengalahkan Kuasa dosa Yaitu Maut Kisah 4 Ayat 12 Supaya ada Jalan keselamatan Yaitu Satu-satunya Di dalam Nama Yesus Yesus Markus 16 Ayat 16 Supaya semua orang Yang percaya Kepada Yesus Dan dibaptis Diselamatkan Makanya Allah menjadi manusia Ya Nomor 6 Kalau Allah Jadi manusia Kenapa bisa mati Ya Allah Menjadi manusia itu Bukan kok Yesus saat jadi manusia pak Ya Yang disebut Allah menjadi manusia itu Saat Yesus Bangkit 40 hari Menampakkan diri Saya ulang pak Yang disebut Allah menjadi manusia itu Saat Yesus Bangkit 40 hari Menampakkan diri Tetapi Kalau saat Umur 0 Sampai 33 Lalu Disalib Itu manusia Ya Makanya Allah Menampakkan diri Sorry Yesus Menampakkan diri 40 hari Untuk membuktikan Dia itu Allah yang jadi manusia Kan bapak nanya itu Allah jadi manusia Mana buktinya 40 hari Yesus Menampakkan diri Nggak bisa mati Bisa bolak-balik Surga Yohanes 20 Ayat 17 Itu kan Allah jadi manusia Bisa dipegang Lukas 24 Ayat 39 Tapi bisa Nilang Lukas 24 Ayat 31 Tapi masih Makan juga Lukas 24 Ayat 43 Bisa Kotbah Dan lain-lain Lukas 24 Ayat 47 Sampai 49 Jadi Yesus yang Allah menjadi manusia Ya disini 40 hari itu Ya Ini yang sering Digagal pahamin Terus Pertanyaan nomor 7 Bisa bantah Apa enggak Terkutuklah Yang menuhankan Manusia Oh gampang pak Bapak pikir Orang Kristen Menuhankan Yesus ya Yesus manusia Salah pak Orang Kristen Menyembah Yesus Yang Allah 1 Yohanes 5 Ayat 20 Yesus Allah Yang benar Kecuali Kristen sebelah Yang kuar-kuar pak Dia menyembah Bapak Iblis Lalu Yesus Cuman jadi Anak Allah Anak Allah itu Yesus Saat jadi manusia Itu Kristen sebelah pak Yang bapak Mau bungkam mulutnya itu Tapi kalau pendeta Henry Tandianta Gereja kami Mengimani Menyembah Yesus Yang Allah pak Bukan Yesus manusia Salah Ya 1 Yohanes 5 Ayat 20 Judas 1 Ayat 25 Wahyu 5 Ayat 13 Yaitu Yang kita sembah Itu Yesus Yang Allah Sekarang Yesus Tidak ada Manusia pak Udah Tidak ada jadi manusia Setelah tahun 33 Masei Sudah naik ke surga Kecuali Kristen sebelah Yang bapak Mau bungkam mulutnya itu Itu mengimani Yesus Hari ini Masih manusia pak Lalu yang jadi Allah itu Bapak Padahal bapak itu Bapak Iblis Ya terkutuklah Yang menuhankan manusia Betul pak Makanya Kristen sebelah Yang terhitunglah Disebut terkutuk Matius 25 Ayat 41 Enyahlah Kamu manusia terkutuk Itu Yesus Ngomong ke Ini pak Kristen-Kristen Kayak begini Kristen teritunggal Jadi menyembah manusia Terkutuk Betul pak Menyembah pohon Juga terkutuk pak Menyembah batu Juga terkutuk pak Hah Menyembah gunung Juga terkutuk Terkutuk pak Kenapa kaget pak Menyembah pohon Menyembah batu Sebagai Allah Menyembah gunung Itu terkutuk Menyembah manusia Terkutuk Kok kaget pak Pertanyaan nomor 8 Berapa nabi di Alkitab Nabi di Alkitab itu banyak pak Tapi setidaknya 20 nama di perjanjian lama 10 nama di perjanjian baru Disinyalir Nama-nama nabi di Alkitab itu Ditiru pak Oleh entah siapa Ya Nabi-nabi di Alkitab itu Ditiru pak Entah oleh siapa Ya Tetapi nabi-nabi di Alkitab itu 20 nama Setidak-tidaknya 20 nama di perjanjian lama 10 nama di perjanjian baru Ya Pertanyaan nomor 9 Apa Kristen punya sahadat Lah ya punya pak 600 tahun lebih dulu Kristen Arab itu punya sahadat La ilaha illaullahu akhad Warabbani Isa al-Masih Yang artinya Tidak ada sesembahan lain Selain sesembahan agung Yang akhad Yang satu Yaitu Tuhan Isa al-Masih Sahadat ini sudah ada Sejak abad pertama pak Disinyalir Sahadat ini juga Ditiru pak Entah oleh siapa 1 Korintus 8 Ayat 4 Sampai 6 Dalam Alkitab Bahasa Arab Itu disitu ada Sahadat La ilaha illaullahu akhad Warabbani Isa al-Masih Terus disinyalir pak Sahadat ini Ditiru Entah oleh siapa 600 tahun lebih dulu Kristen Arab Sudah mengenal sahadat Pertanyaan nomor 10 Siapa nama bapak Siapa nama anak Siapa nama roh kudus Semuanya namanya Yesus Kristus pak Banyak ayat-ayat Tentang hal ini Kami nebeng Yesus Untuk usir setan Boleh gak? Boleh pak Markus 9 Ayat 38 Sampai 40 Boleh Bapak boleh nebeng Ya Nama Yesus Kristus Untuk usir setan Boleh pak Gak apa-apa Apakah ada Ada atlet bola Pake nama Yesus Itu menghujat Enggak pak Sebab Yesus itu Banyak di Alkitab Setidak-tidaknya Kolose 4 Ayat 10 Sampai 13 Ada tiga teman Paulus Yaitu Aristakus Markus Dan Yesus Jadi Yesus itu Bukan satu-satunya Nama di Israel Ada banyak yang Pake nama Yesus Jadi boleh Anda pake nama Yesus Itu boleh Pemain bola Pake nama Yesus Boleh Apa profesi Lukas dan Markus Markus tidak diketahui Tetapi karena dekat Dengan Paulus Kemungkinan Pembuat tenda Kalau Lukas adalah Tabib Kolose 4 Ayat 14 Tabib Lukas Atau dokter Daman sekarang Kan Markus dan Lukas Bukan 12 rasul Kok nulis Alkitab Gak apa-apa Ada banyak penulis lagi Misalnya Misalnya Judas Yakobus Itu juga bukan Kedua belas murid Terus Penulis Ibrani Antara Silas Atau Apolos Pak saya sudah menjawab 14 pak ya Banyak pak pertanyaannya Tapi semua alkitabiah pak Intinya begini pak Kalau bapak mau nanya Nanya ke kami aja Kalau bapak mau membungkam Pendeta yang keluar-keluar Silahkan Itu bukan pendeta Kristen Segala puji hormat Syukur kami Nekan kepadamu Yesus Allah yang benar Allah segala masa Sebelum segala abad Sekarang sampai selama-lamanya Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS Haleluya Amin Selamat menikmati